Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereview LCD touchscreen yang merek Will Strong ya, nah ini LCD touchscreen untuk HP Xiaomi Redmi Note 10, Note 10S cocok juga dan untuk HP yang pengen kugantikan adalah Redmi Note 10S dan untuk LCD nya sudah datang, kita akan pasang dan disini saya akan mereview LCD touchscreennya ini, nah ini sekaligus saya beli sama frame atau tulang tengah karena frame atau tulang tengah yang lama sudah bengkok ini, habis jatuh LCD touchscreennya rusak dan frame atau tulang tengahnya sudah bengkok nah gak bisa dipakai lagi dan ini langsung akan kita ganti dan di video kali ini saya akan mereview, oke bagaimanakah kualitasnya, terus berapa harganya dimana kita beli, kemudian apakah worth it kualitas yang diberikan dengan harga yang ditawarkan kayak gitu nah ini saya akan memasang dulu guys ya, LCD touchscreennya ini dan ini sudah saya bongkar semua apa mesinnya, kita akan pasang dulu nah disini saya akan skip langsung ke pemasangan, ini frame atau tulang tengah yang baru dan ini tombol on offnya ini, ini yang kupindahkan guys ini sudah aku uji coba, sudah aku cek, sudah aku tes sebelum kita akan mengelem dan disini guys, ini semuanya sudah oke, dari fungsi LCD touchscreen semuanya sudah saya cek dan semuanya bagus guys ya dan ini saya prepare akan mengelemnya dan disini saya akan mereviewnya seperti kataku tadi, dengan harga yang ditawarkan bagaimanakah kualitasnya, apakah worth it dengan kualitas yang diberikan gitu nah baiklah disini saya akan langsung skip ke pemasangan dan untuk video penggantian LCD touchscreen plus frame atau tulang tengah nanti linknya aku taruh di deskripsi dan nanti setelah pemasangan saya akan jelaskan berapa harganya, terus kita akan cek-cek juga dan kita akan melihat kualitasnya baiklah disini bang, saya akan skip langsung ke pemasangan nah guys, disini sudah aku pasang ya LCD touchscreen plus frame atau tulang tengah karena yang sebelumnya ini sudah pecah bagian dalamnya LCD-nya dan tidak menampilkan gambar kemudian frame atau tulang tengahnya sudah bengkok nah oke, dan disini sudah kita pasang guys ya LCD touchscreen plus frame atau tulang tengah berapa harganya bang, dimana abang beli, terus bagaimanakah kualitasnya nah disini kita akan bahas guys ya dan coba kita on kan coba nah, ini bahkan saya meminta sandinya sama yang punya hp ini karena disini saya ingin mengecek ya untuk mengecek fungsi daripada LCD touchscreen ini guys ya dan disini sudah kita buka sandinya oke, dan disini ketika dipasang itu bisa presisi harganya terjangkau loh, ini yang super part yang kualitas biasa yang merek will strong nah oke, dan ini sering juga dibeli para service-service guys ya, dan ini bagus-bagus saja guys ya, tidak kalah bagusnya dengan super part yang lain ya, walaupun harganya lumayan agak sedikit di bawah ya sedang-sedang lah, enggak juga terlalu murah gitu kan nah oke, disini kita akan lihat guys ya berapa harganya nah oke, langsung aja bang saya beli disini di Shopee dan untuk link pembelian produk ini nanti aku taruh di deskripsi ini barengan dengan LCD touchscreen Oppo A57 nah ini tulang tengahnya guys ya tulang tengahnya Redmi Note 10 dan ini cocok di Redmi Note 10s juga yang di atas mejaku ini itu harganya Rp24.000 guys ya, tulang tengahnya ini kemudian LCD-nya itu Rp178.000 dan barengan dengan baterai Infinix Hot 11S NFC atau untuk model baterainya BL49GX harga baterainya Rp95.000 dan untuk LCD touchscreen Oppo A57 harganya ini Rp106.000 guys ya dan inilah yang akan kita review nah harganya Rp178.000 LCD touchscreen merek Will Strong yang black, kayak gitu guys ya dan untuk link produknya seperti kataku tadi nanti aku taruh di deskripsi nah sebenarnya untuk Redmi Note 10 atau Note 10s itu ada beberapa varian untuk LCD-nya coba kita buka dulu tokonya ini guys ya kita cek, kita cari untuk LCD touchscreen Redmi Note 10 atau Note 10s by the way, Redmi Note 10 sama Note 10s LCD touchscreen-nya itu sama dan cocok nah harga ketika saya belikan Rp178.000 harga sekarang berapa bang? coba kita buka masih Rp178.000 Rp178.000 sampai Rp178.000 dan disini kalau kita pengen beli ini ada beberapa pilihan versi 4G black mungkin yang biasa harganya Rp170.000 VDIC black itu Rp176.000 dan ini yang saya beli Will Strong harganya Rp178.000 baiklah coba kita cari di tokonya ini guys ya beberapa varian LCD touchscreen Redmi Note 10 atau 10s oke nah ini kan Redmi Note 10 4G atau 10s itu cocok nah ini saya sudah ketik di tokonya dan disini menampilkan beberapa varian LCD touchscreen Redmi Note 10 nah ini yang kita lihatkan tadi ya disini ada bahkan yang versi OLED-nya nah ini guys ya kualitas ORI OLED versi 4G coba kita buka dan harganya Rp380.000 guys ya wah ini kualitas yang ORI walaupun bukan ORI pabrik namun kualitasnya mungkin mendekati guys ya nah kualitas ORI OLED LCD Xiaomi Redmi Note 10 4G Note 10s harganya Rp380.000 tapi kita beli yang harga Rp178.000 nah bagaimanakah kualitasnya bang LCD touchscreen merek Well Strong harganya Rp178.000 dan untuk frame atau tulang tengahnya harganya Rp24.000 dan kalau kita lihat disini untuk frame atau tulang tengahnya itu mau sama saja guys ya dengan yang ORI pabrik ya dan ini ketika kita pasang dan hampir lupa untuk video pemasangannya nanti linknya aku taruh di deskripsi ya untuk pemasangan LCD touchscreen sama frame atau tulang tengah yang baru ini nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya dan ini kita skip langsung ke pemasangan ini coba kita buka dulu pelindung layarnya ini dan kita lihat wih deh untuk gambarnya ini guys mantep guys ya oke coba kita bersihkan dulu pakai minyak kayu putih dan kita lap pakai tisu oke dan walaupun ini harganya Rp178.000 guys namun ini kualitasnya tidak bisa diremehkan ya untuk mereknya ini dan ini kita bisa lihat nah untuk dari segi gambarnya kalau saya lihat ini mau Rp11.000 saja guys ya dengan yang ORI pabrik dan walaupun harganya di bawah yang kualitas OLED tadi yang harganya berapa tadi Rp380.000 kalau saya tidak salah yang tadi ya nah ini harganya Rp178.000 kan beda jauh namun untuk kualitasnya saya lihat-lihat di sini dari gambar LCD nya wih mantep guys ya ini walaupun murah tidak bisa kita meremehkan ini bagus untuk gambarnya ini teman-teman bisa lihat tuh dan juga untuk kesensitifan tas krimnya ini ini 100% sama banget dengan yang ORI pabrik coba kita cek dulu untuk tas krimnya bintang pager bintang pager 646663 pager bintang pager bintang ya di sini coba kita pilih touch panel nomor 8 dan wow untuk kesensitifan tas krimnya ini sama banget dengan yang ORI pabrik guys tuh kesensitifan tas krimnya selayaknya yang ORI pabrik walaupun harganya cuma Rp178.000 dan untuk tas krimnya berfungsi semua dan dilanjutkan ke pengecekan LCD nah untuk pengecekan LCD ini kalau misalkan ada tompel-tompel atau ada noda-noda atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD itu akan kelihatan di sini aman aja dan juga untuk warna-warna yang ditampilkan itu bagus guys ya kayak warna merah warna biru kayak warna hijau apa semuanya bagus dan ya untuk frame atau tulang tengahnya apa yang mesti di review nggak ada yang mesti kita bahas untuk frame atau tulang tengahnya itu sama banget dengan yang ORI pabrik nah ini pun dipasang ke sini ke casing yang menempel casing belakang yang menempel ke frame atau tulang tengah itu itu pun bisa rapet dan bisa presisi tanpa ada yang harus kita buangin tanpa harus ada yang kita amplas-amplasin gitu kan nah ini bisa rapet guys ya dipasang dan untuk frame atau tulang tengah yang seharga Rp24.000 ini ini sama banget dengan yang ORI pabrik ya jadi harganya terjangkau namun bagus dan berkualitas kayak gitu guys ya dan juga untuk LCD-nya ini pun ketika dipasang ini tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanan biasanya kalau LCD yang ketebelan ketika LCD touchscreen-nya ini dipasang kelihatan tuh cahaya terang di pinggir kiri kanan nah ini kan enggak walaupun harganya Rp178 dengan tampilan fisik kayak gini dan untuk ketebelannya mau sama saja dengan yang ORI pabrik ini menurutku worth it banget untuk kita beli guys ya ini nampaknya menggunakan kontras yang ini ya yang otomatis ya atau yang menggunakan sensor oke dan untuk kontrasnya ini itu bisa diatur tuh bisa diatur ya untuk kecerahannya atau untuk kontrasnya dan untuk proximity sensornya enggak tertutup guys ya dan ini bagus ya mantep dan proximity sensornya aman ketika kita ganti LCD touchscreen dan berhubung disini ya disini udah aku pasangin kartu sebenarnya bisa dicek ya proximity sensornya lewat kode dial yang tadi bintang pager bintang pager 64 663 pager bintang pager bintang yang tadi nah disini kita bisa pilih proximity sensor test nanti kalau ini didekatkan dengan telinga kalau dengan tangan enggak mau dia guys ya ini kalau dengan telinga ini akan ada tulisannya pas ya dan oknya akan terang disini kan oknya enggak terang tuh ya dan coba disini saya dekatkan sama telinga saya dan nah tuh oknya baru muncul dan tulisannya pas dan sensornya aman oke untuk lebih jelasnya disini saya akan mencoba tes nelpon aja langsung oke disini saya akan angkat telponnya guys oke ini saya akan dekatkan dengan telinga saya kalau dengan tangan dia tidak mendeteksi ya sensornya ini coba kita dekatkan dengan telinga kita ini saya akan coba dekatkan dengan telinga saya nah tuh nah tuh sensornya berfungsi ini menurut ku work it banget untuk kita beli guys tuh teman-teman bisa lihat ya nah ini secara tampilan fisik bagus guys ya dan bahkan kalau kita enggak ngasih tahu orang bahwa ini pernah diganti orang mungkin enggak akan tahu guys ya bahwa ini yang seperempat mungkin orang mengira ini yang ori pabrik karena dari kualitas LCD nya bagus dari kesensitifan tas krinnya juga sensitif banget serta dari tampilan fisiknya tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanan ini dan ini selayaknya yang ori pabrik walaupun ini yang seperempat seharga 178 ribu dan untuk frame atau tulang tengahnya harganya 24 ribu rupiah guys ya itu saya recommended atau rekomendasikan kalau teman-teman pengen beli LCD tas krin yang seperempat namun harga terjangkau ya teman-teman mungkin bisa memilih merek feel strong ini oke demikian semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan yang lain kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja kalau ada pendapat lain komen-komen juga saya akhiri video ini sampai disini saya John Itung see you the next video my brother ku selamat menikmati terima kasih